Mahalnya harga bahan pokok seperti beras dan cabai menjadi sorotan oleh anggota DPRD Kota Jambi. Mereka menilai operasi pasar masih belum cukup untuk menekan harga bahan pokok. Anggota DPRD Kota Jambi meminta pemerintah Kota Jambi menyiapkan langkah khusus untuk menstabilkan harga bahan pokok di pasar tradisional. Pasalnya, tingginya harga beras dan cabai saat ini menjadi keluhan masyarakat Kota Jambi. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun mengatakan, pasar murah atau operasi pasar masih belum optimal dalam menstabilkan harga bahan pokok. Pemerintah perlu menyiapkan strategi dan langkah khusus dalam menstabilkan harga bahan pokok di pasar tradisional. Menurutnya, mendekati bulan suci Ramadan menjadi potensi terjadinya lonjakan harga bahan pokok, karena kebutuhan masyarakat lebih banyak dibandingkan dengan hari biasanya. Siklus daripada kegiatan-kegiatan di masyarakat. Tentunya dengan lonjakan-lonjakan ini kan tim dari pemerintah kotanya ada nih, dari provinsi juga ada, sedang melambil langkah-langkah lah. Melambil langkah-langkah, karena ini kita lihat ini juga mau dekat dengan kuasa dan hidupitri. Kalau di saat sekarang juga harga sudah naik, nanti kita takutkan nanti di hidupitri atau di kuasa nanti semakin melonjak tinggi. Jadi harus ada langkah-langkah yang harus diambil cepat pemerintah provinsi juga maupun kota, sehingga nanti lonjakan-lonjakan harga ini bisa ditekan, sehingga beban masyarakat juga berkurang. Itu yang kita harapkan oleh pemerintah kota. Pemerintah kota Jambi diminta untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam menekan harga bahan pokok, sehingga masyarakat tidak terbebadi dengan mahal jahat harga bahan pokok. Herusha Putra, Cik TV, melaporkan.